Hai ketemu lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo komputer salam sehat semangat dan bahagia Pada video pembelajaran Microsoft Excel bagian ke-15 kali ini kita akan mengenal rumus value dan sekaligus rumus gabungan hal look up dengan value walaupun sebenarnya value tidak harus digabungan dengan hal saya bisa dengan VLockup dengan IF dan lain sebagainya namun karena ini untuk pemula saya akan memberikan contoh yang itu ya jadi gabungan value dengan VLockup kita coba ikuti sama-sama nah pada tayangan kali ini kita telah melihat apa yang kita sudah buat di bagian ke-14 dimana sumber datanya disajikan secara horizontal sehingga rumus yang dipakai adalah rumus hal look up ya ini sudah kita buat ya misalnya kita ketik 0 untuknya 0 dan sebagainya namun ingat ya perhatikan yang ini kita bisa juga pada waktu bagian menjelaskan tentang bagaimana tentang sifat data dan juga bagaimana mengetikkan nomor HP kita bisa melihat pada bagian ke-1 ya itu kalau membuat nomor HP kan kita harus pesan sifat lebih dahulu misalnya katakanlah di kolom M kita pesankan sebagai teks maka apapun yang kita ketikkan di kolom M misalnya kita klik di M8 disini kalau kita ketik angka 0 lihat disini ini rata kiri maka 0 ini dengan 0 yang disini beda perhatikan ya 0 yang ada di sel M8 kita perhatikan di formula bar 0 juga sama ya tapi ekspresi atau penyajiannya disampaikan di dalam kolom M2 rata sebelah kiri dan di sudut kiri atas dari sel M8nya ada seperti segitiga warna hijau sementara di sebelah kirinya ada tanda seru ya ini sebetulnya Microsoft Excel menunjukkan memberi tahu kepada kita bahwa ini wujudnya angka tetapi singkatnya teks kemudian juga kalau kita lihat di J5 ini juga sama tapi secara sifat data berbeda nah kalau kita menuliskan seperti ini kemudian kita membuat rumus halokap seperti yang kita buat di L5 tentu nanti akan tersedia error kita coba saja ya coba itu halokap dari ini ya kemudian sumber berdatanya atau fbrnya tetapi adalah angka buruk seru kucing enggak masalah di sini angka kemudian Rho indeks namanya 2 dan rins sekatnya 0 perhatikan diformularisannya enggak muncul apapun ini artinya tidak respect artinya dengan bahasa yang berbeda formula yang kita buat itu tidak memiliki syarat kalau toh ini kita paksakan DOG maka akan menjadi error ini not available nah kalau terjadi kasus seperti ini untuk pemula ya kita bisa mencari solusinya yaitu rumus gabungan tapi sebelum rumus gabungan saya akan menjelaskan terlebih dahulu kita mengkonversi mengkonversi sel M8 yang isinya adalah 0 tapi sifatnya text menjadi 0 juga tapi bersifat number apa entah yang dipakai adalah value ya kita insert function kita cari value disini nah kalau nggak ada ya kita boleh dengan dilacak satu-satu dengan all all itu gabungan semua formula disusun secara alfabetis tapi kalau mau cepat karena value itu huruf V anda boleh agak cepat PA gitu ya ini langsung ke value value ya oke nah kalau kita ditanya textnya mana ini jadi yang kita klik ini wujudnya angka tapi sifatnya text kita oke nah dia muncul disini ya jadi di kolom M dan N ini dua sifat yang berbeda walaupun keduanya sama-sama bersifat angka eh berwujud angka yang ada di M itu sel M8 berwujud angka tapi sifatnya text karena kuncinya rata kiri sedangkan yang N N8 wujudnya angka sifatnya angka ini alamnya sifat alamnya ya karena apa karena kalau ini kita paksakan dia di rata kanan kan pakai icon line right juga bisa namun ada panas kecil berwarna hijau ini wow mengganggu juga ya kalau kita paksakan tanda serunya kita klik kemudian kita ignore error ini juga bisa nah disini enggak ada beda secara kasat mata ya tetapi disini ada kalau kalau saya hapus saya ganti VLOOKUP lagi misalnya di mostest range reviews disini lookup dari ini setelah stabil area nya adalah angka kita ulang persis tapi ya nol E2 ini nol tetap error walaupun dia sudah di align rights atau kanan nggak bisa nah maka tibalah kita membuatnya dengan penuh skapingan yaitu intersection HLOOKUP kita sudah membuktikan tidak bisa langsung klik di sini tetapi buat bantuan value ambilnya di panah kecil di pojok kiri atasnya ya klik sini ada value dari ini kemudian kemudian kembali ke HLOOKUP karena teks atau value ini yang diambil oleh value ya jadi teks hasilnya angka 0 ini yang diambil oleh value itu miliknya HLOOKUP akan klik di HLOOKUP sebelum terbuka disini baru kita lanjutkan yaitu tabul area nya angka ini nya 2 ini 0 nah disini sudah muncul demikian juga untuk bahasa inggrisnya sama insert function HLOOKUP kita minta bantuan value kemudian tag nya ini kemudian kita kembalikan ke HLOOKUP baru diisi tabul area nya adalah angka sekarang kolom ada 3 dan 0 nah disini baru mau demikianlah informasi ya jadi kalau ini diisi yang tadi ini murni angka ya soalnya 9 ya langsung ya ini promosnya HLOOKUP murni tetapi misalnya sama-sama diisi 9 tetapi 9 yang barusan saya ketikkan adalah 9 yang sifatnya teks buktinya kita muncul anda seru dan warna hijau segitiga di situ kiri dari sel itu ya dimasang itu ya selamat belajar silahkan dicoba kalau masih belum paham anda bisa menanyakan ke saya melalui WA yang ada di description video ini kalau anda terkesan silahkan like, share, and comment ya silahkan supaya anda dengan nonton subscribe itu anda sudah memberi dukungan kepada saya supaya semakin bersemangat di dalam mengupload video-video selanjutnya jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten hanya mempertensi di dalam situasi dan kondisi apapun salam saya Master Santo dari LOPK Santo Computer tetaplah sehat, semangat, dan bahagia sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.